Video lebih seru dengan avatar, stiker, dan juga virtual gift bertema Piala Dunia. Ayo, langganan sekarang. Dan juga kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Tokopedia, GoPay, Les Minerals, ExtraJose, Telkomsel, Indihome, Hyundai, dan juga IM3. Kalau gitu jangan kemana-mana, pemirsa, kami akan segera kembali setelah jeda. Alright, pemirsa, terima kasih Anda masih setia menyaksikan spekta bola. Dan kita akan membahas tentang Timnas Belanda dulu ya. Karena memang supporternya sangat banyak sekali di Indonesia. Dan saya yakin bagaimana supporter dari Belanda ini ya, supporter-supporternya sangat merindukan penampilan dari Belanda. 2018 mereka tidak ada di ajang 4 tahunan ini. Di Euro 2020 mereka harus kalah di babak 16 besar dari Republik Ceko. Jerry? Ya, kalau kita melihat sebenarnya Louis van Gaal sudah menjadi pelatih Belanda. Sebelumnya sudah dua periode ya. Di waktu yang beda ya, 2002 kemudian 2014 juga. Terus sekarang lagi dipercaya karena bisa dibilang ini adalah diulang ya, Firz. Iya, iya, benar. Dan kalau kita ngomongin supporter Belanda, emang supporter Belanda selalu luar biasa, Nat. Luar biasa, setuju. Dalam Eropa 2012 saya melihat mereka langsung luar biasa banget. Anda ke sana juga, Firz? Iya, ke Ukraina. Dan ketika itu ketemu banyak orang Belanda di sana dan mereka luar biasa sekali. Dari all corners of Belanda dan juga fans yang selalu kemana-mana pakai baju orangnya bisa terlihat dari manapun dari jauh. Ketahuan ada fans Belanda di sana dan they are always friendly, mereka selalu baik dan mereka selalu having fun. Selalu senang kalau ketemu fans Belanda di manapun Belanda. Iya, jadi sebetulnya kembalinya Belanda di ajang 4 tahunan ini sangat-sangat dirindukan. Dan kita juga penasaran nih, akan seperti apa pertandingan antara Belanda melawan Senegal kali ini. Dan juga kalau misalkan kita berbicara mengenai lawannya, yaitu Senegal. Ini udah pasti kesedihan yang dialami oleh Senegal harus mengelus dada. Karena ada satu ujung tombak yang memang tidak bisa bermain di kali ini ya, yaitu Sadio Mane. Iya, Sadio Mane kalau kita lihat penampilannya untuk Senegal, terutama di ajang internasional itu memang dia perannya luar biasa sekali. 2018 ketika mereka menang lawan Polandia, saya ada Sadio Mane. Tentu akan ada suatu lubang yang sangat besar yang harus diisi oleh para pemain lain. Oke, saya iri agak sedikit ya.